Halo semuanya, selamat datang di channel Solusi TV. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan blok warna di status WhatsApp. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe. Dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal oleh video-video terupdate dari Solusi TV. Oke deh, kalau gitu kita langsung aja ke videonya. Teman-teman juga bisa tonton video saya tentang bagaimana cara mengubah warna emoji WhatsApp. Videonya bisa teman-teman cek di pojok kanan atas sini. Oke teman-teman, jadi untuk menggunakan atau memblok warna di status WhatsApp itu caranya mudah banget. Jadi disini kita langsung buka aja teman-teman aplikasi WhatsAppnya. Nah jadi ada triknya ya teman-teman, kita langsung buka aja status. Lalu pilih kita buat status seperti biasa. Ini contohnya sebagai awal kita coba dari foto ya teman-teman. Kita coba menggunakan foto. Nah biasanya kalau kita ingin memberikan warna itu kan kita klik icon pensil pojok kanan atas sini ya teman-teman. Pilih warna yang kita inginkan. Setelah itu disini kita tinggal tap yang lama teman-teman pada gambarnya. Nah untuk di WhatsApp yang lama ini cara ini work teman-teman. Cara ini berhasil untuk kita memblok gambar di status kita ini. Akan tetapi ternyata di WhatsApp terbaru itu sudah tidak work lagi, sudah tidak bisa lagi teman-teman. Jadi kita bisa mengakalinya dengan menggunakan stiker. Teman-teman bisa cari stiker. Pilih salah satu stiker disitu yang ada warna yang teman-teman inginkan. Misalnya warna ini. Nah ini tinggal kita perbesar aja teman-teman. Sampai yang terblok itu yang terlihat hanya bagian warnanya aja. Dengan video juga bisa ya teman-teman. Disini kita juga menggunakan video. Ini sebelum kita blok. Nah ini tidak bisa ya teman-teman. Kita blok kita tap yang lama pada layar. Dia hanya menjadi titik gitu warnanya. Jadi cara mengakalinya dengan stiker tadi. Kita pilih stikernya. Lalu kita perbesar ukuran stikernya sampai menutupi keseluruhan status kita. Kita pas-pasin ya teman-teman. Mungkin kalau disitu ada yang masih terlihat. Kita geser. Kita perbesar lagi stikernya. Nah ini masih kalau kita play. Masih bisa terputar dengan normal ya teman-teman untuk videonya. Jika sudah kita tinggal langsung kirimkan aja statusnya. Nah ini lagi loading. Kita tunggu sampai dia putar ini. Nah ini sudah selesai. Kalau kita putar. Nah sudah terdengar ya teman-teman ya videonya. Isi suara dari videonya walaupun kita blok dengan stiker tadi. Gampang banget kan teman-teman caranya. Teman-teman bisa langsung coba aja. Oke semuanya itu dia video kali ini. Bagaimana cara menggunakan blok warna di status whatsapp. Semoga membantu. Selain video ini saya juga membuat video tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi dana bagi pemula. Videonya bisa teman-teman cek di link deskripsi di bawah sini. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus dukung channel Solusi TV agar bisa terus berkembang dan memberikan solusi-solusi menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.